Dekat Sesi Idris untuk mengakhiri biduk rumah tangga yang telah 7 tahun ia bina bersama dengan sang suami Krishna Adiata Pratama, tampaknya kini sudah tidak terbendung lagi. Terbukti hari Rabu kemarin dengan didampingi ayah serta kuasa hukumnya, Sesi telah secara resmi mendaftarkan gugatan perceraiannya di Pengadilan Agama Jakarta Barat. Kita telah resmi memasukkan gugatan perceraiannya Sesi, sudah kita daftarkan dengan nomor gugatannya 2376. KDRT tidak ada, kalau penyebab cekcok hal kecil saja gitu, hal kecil kayak cekcok yang tidak pernah ada ujungnya saja gitu. Jadi terulang lagi, besok ulang lagi, ulang lagi dan keharmonisannya itu semakin hilang gitu. Bukan karena cekcok kita jadi semakin sayang, semakin cinta, tapi semakin siapa di cekcok semakin hilang saja gitu. Jadi untuk apa kita serumah suami istri, tapi akhirnya tidak punya cinta gitu, tidak punya sayang lagi. Saya sebagai orang tua sebetulnya hanya menjaga anak saya saja ya, dari dia mulai berumah tangga. Kalau memang sudah yang Sesi teritakan tadi, berumah tangga sudah tidak bisa diperbaiki lagi, ya untuk apa diteruskan, ya sudah saya ikhlaskan saja. Lalu apakah ada tuntutan lain yang diajukan oleh Sesi Idris di perkara perceraiannya dengan sang suami? Ya ini makanya aku perjuanginnya hak asu anak ya bang, ya aku nggak minta apa-apa ya. Aku nggak minta gonung gini, aku nggak minta apapun, aku cuma minta anak sama aku. Dia itu sudah punya undang-undang yang hak asu itu ke aku, tapi aku mengizinkan dia untuk gampang ketemu anak. Jadi memang sudah sepakat semuanya.